makanya Imam Ahmad mengatakan kalau seandainya aku memiliki doa yang dikabulkan oleh Allah la ja'altuhalli sultan misalnya aku akan doakan pemimpinku dan hanya para pendakwah salaf yang mendoakan para pemimpinnya dimimbar-mimbar yang ada adalah sebagian orang yang mengusung Islam malah menghinakan pemimpin semakin berani menghinakan pemimpin semakin dianggap pahlawan saya pernah itu ikut seminarnya Ustadz bagaimana supaya menjadi pemberani seperti Anto dari awal si Ustadz tersebut bercerama dari awal menghina gubernur waktu itu dikasal menghina gubernur dari awal sampai akhir semakin berani menghina pemerintah semakin dianggap pahlawan ini ajaran sesat menyesatkan bukan dari Islam meskipun mengusung nama Islam pahlawan dan yang jadi incarannya yang jomblo-jomblo anak-anak muda yang punya hamasah semangat keislaman yang ngebong-ngebong dulu kaum khawari dahulu ahli ibadah sampai rasul suara orang-orang mengatakan kalian meremehkan sholat kalian dibandingkan sholat mereka ahli ibadah mereka kaum khawar kaum khawar di zaman sekarang pemuda-pemuda prostasi ditolak oleh perempuan namarannya kemudian dijadikan pengantin tidak benar ini hati-hati jangan sedikit-sedikit ta'ud sedikit-sedikit ta'ud harus dudukkan permasalahan nanti kita akan bahas masalah ta'ud itulah pembagian yang anda mudah memahaminya bagaimana hukum berhukum kepada selain Allah Allah bisa menyebabkan kufrun i'tiqadi kufrun akbar kufrun mukhrijun minal millah keluar dari agama Islam bisa hanya menyebabkan kufrun duna kufr kufrun amali atau kufrun asghar makanya Allah di dalam Al-Quran menyebutkan waman lam yahkum bima anzalallah faulai kahumul kafirun yang berhukum kepada selain hukum Allah dia kafir dalam ayat yang lain waman lam yahkum bima anzalallah faulai kahumul fasikun yang berhukum kepada selain hukum Allah fasik dalam ayat yang lain waman lam yahkum bima anzalallah faulai kahumul zalimun siapa yang berhukum kepada selain hukum Allah maka dia adalah orang yang zalim kafir, fasik, zalim tentunya beda-beda hukumnya nah ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih jazakum lokhairan wabarakalawfikum video ini dibuat atas partisipasi dari donasi anda semoga menjadi amal jariah bagi anda semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati